Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar membuat lingkaran Memang sering sekali Zaman saya dulu waktu kuliah Membuat lingkaran itu Gampang-gampang susah Kadang bisa jadi lingkaran Kadang enggak Kali ini saya ingin berbagi tips Atau teknik Cara membuat lingkaran Ada 4 teknik Yang akan kita pelajari hari ini Yaitu Pertama teknik dengan garis putus-putus Nah yang kedua Teknik dengan garis tipis-tipis Kemudian yang ketiga Teknik dengan garis koreksi Dan yang keempat adalah Dengan garis konstruksi Nah ini istilahnya Saya buat-buat sendiri ya Syukur-syukur kalau memang ada yang sama Tapi enggak masalah menurut saya Yang penting kita bisa menguasai tekniknya Dan kita bisa menggambar sesuai dengan Dan sesuai dengan Rencana kita Misalnya kita membuat lingkaran Maka lingkarannya juga jadi seperti yang kita inginkan Oke kita mulai dengan teknik pertama Yaitu teknik dengan Garis putus-putus Jadi garis putus-putus itu Seperti ini Jadi awalnya kita Membuat Rencana dulu Ini garisnya Nah kira-kira seperti ini Kita Membuat garis putus-putus yang Kira-kira Bisa kita Gambarkan bahwa ini nanti akan jadi lingkaran Nah mungkin ini garisnya Kurang jelas ya Nah setelah kita Mengetahui track ini Atau lintas Lintasannya ini Lalu kita coba Membuat garis putus-putus Dan Makin diper Apa ya Jaraknya Didekatkan gitu Sehingga Hampir seperti lingkaran Nah ketika Kita merasa ini belum Seperti lingkaran Maka kita masih bisa mengoreksi Karena Bentuknya masih lingkaran Bentuknya masih Garis putus-putus Nah bila kita sudah Merasa ini sudah Seperti lingkaran Tinggal kita menghubungkan Nah seperti ini Ini Saya juga gak tahu Ini teori dari mana Tapi Ini dulu pernah saya lakukan Waktu saya awal-awalnya Belajar Menggambar ini Nah kira-kira seperti ini Lalu Tinggal kita tebelin Nah kita tebelin Nah seperti ini Kertasnya diputer-puter juga gak apa-apa Ini yang penting Gimana kita nyamannya Nah saya Kalau saya sih sering Muter-muter kertasnya Agar Apa namanya Tangan saya merasa nyaman Oke itu Teknik pertama Nah teknik kedua adalah Teknik dengan Garis tipis-tipis Nah jadi garis tipis-tipis ini Ini sebenarnya Seperti ini Jadi Sebelum kita membuat lingkaran Nah kita Bisa juga Membuat ancang-ancang Seperti ini Apa istilahnya Ancang-ancang atau apa ya Sampai nanti kita Merasa Lama-lama Keterbentuk lingkaran Nah beda seperti yang tadi Garisnya titik-titik Garisnya itu putus-putus Kalau disini Garisnya Gak putus-putus Tapi dia tipis Nah setelah merasa Kita melihat Disini ada Terbentuk lingkaran Baru kita Kita pilih Garis mana yang Kira-kira sesuai Atau kita tebelin Arahnya juga Terserah Mana nyamannya Nah tapi Kalau garis Tipis-tipis ini Kemungkinan nanti Akan banyak garisnya Nah Tadi ini Awalnya tipis Makin lama Makin tebel Makin tebel Setelah itu Kita tebelin Nah Mana yang Garis yang menurut kita Paling sesuai Dengan lingkaran Yang kita inginkan Itu adalah Membuat lingkaran Dengan garis Tipis-tipis Yang sebelumnya Tadi garis Putus-putus Nah ini istilah Saya sendiri Sudah Bapak Oke yang ketiga Adalah Dengan garis Koreksi Nah ini garis Koreksi ini juga Istilah saya juga Bapak Nah garis Koreksi itu Itu adalah Kita Pertama membuat Lingkaran Atau kita membuat Lingkaran secara Misalnya Ternyata Lingkaran tidak sesuai Misalnya seperti ini Nah Garis koreksi itu Maksudnya adalah Kita mengoreksi Lingkaran kita Agar dia sempurna Nah Misalnya ini Ini tadi kan Awalnya kan Tidak sempurna kan Coba kita lihat lagi Kita sempurnakan lagi Di garis mana Yang belum sempurna Selain itu Bisa juga Kadang saya Bagi dulu Menjadi dua Nah Kita bagi menjadi dua Kan kelihatan Oh ya ini Kayaknya Yang sini Misalnya terlalu runcing Atau terlalu apa ya Terlalu tajam Yang sini Apa ya Lawannya tajam Terlalu tumpul Misalnya seperti itu Jadi Apa namanya Garis koreksi itu Adalah mengoreksi Dia mengoreksi Yang tadi awalnya ini ya Kita tadi tahu Di sini ada Garis yang kurang sempurna Lalu kita sempurnakan Di sini Nah ini Yang saya sebut Sebagai garis koreksi Tadi yang pertama Garis putus-putus Kedua Garis tipis-tipis Ketiga Garis koreksi Oke Nah nanti Kalian bisa Milih sendiri Mana kira-kira teknik Yang menurut kalian Paling mudah Nah selanjutnya Kita Ke teknik keempat Yaitu Garis konstruksi Atau Garis konstruktif Nah kalau garis konstruktif Ini Sebenarnya ini Lebih ke akademis Jadi kalau Kalau kita Sebagai desainer Kita akan belajar Bagaimana Mendesain Sebuah Produk Misalnya ya Maka Teknik garis konstruksi Ini sangat penting Karena ini Bisa jadi basic Sebelum kita Mendesain Objek yang lebih Rumit Dari objek yang Yang primitif Atau objek yang biasa Itu ya Atau objek yang dasar Nah Di garis konstruktif Ini Sebenarnya Kita Memulainya Dari Persegi Nah T ini Kita Ambil Sumbuhnya Dulu Misalnya Nah T ini Lalu kita Buat Garis bersilangan Nah Kita Awalnya Mulai dari Persegi Seperti yang saya Jelaskan tadi Kita buat Perseginya dulu Perseginya dulu Nah Ini gambarnya Tipis-tipis Jadi tidak usah Langsung tebal Biar nanti Tidak kotor Jadinya Nah Setelah kita Membuat Persegi ini Nah Di sini kita Mengerjakannya Seperempat 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 Jadi misalnya Seperempat sini dulu Kita kerjakan dulu Atau Misalnya Kalau saya Ini bebas ya Boleh sini atau sini dulu Kalau saya Biasanya sini dulu Nah Biar Biar kelihatan nanti Itu Baru kita putar dikit Misalnya Ini Itu ya Sebelah sini ya Nah ini maksudnya apa Sebenarnya Gunanya kita memberi Garis bantu Persegi itu adalah Mengurangi Resiko Resiko yang misalnya Kayak tadi Kalau kita lingkaran masih Langsung Utuh Itu kadang-kadang Kita kan tidak percaya diri Ini kira-kira Nyampe tidak Atau nyambung tidak Nah Kalau kita membuat Ancang-ancang seperti ini Atau garis bantu seperti ini Kita semakin yakin Karena Kita bagi Seperempat 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 sini Seperempat ini Seperempat ini Nah ini juga kelihatan lingkaran Tinggal nanti Ditebelin Tapi Disini saya pikir Gini aja sudah cukup ya Nah Kelebihan lain adalah Gambar konstruksi Itu adalah Gambar Dimana kita bisa Memulai objek Yang lebih Detail lagi Misalnya Seperti ini Kita mau Membuat ellipse Kita juga bisa Menggunakan teknik ini Misalnya Atau Atau gini Bukan ellipse ya Saya mau Membentuk Lingkaran tadi Menjadi sebuah kerucut Misalnya ya Nah Untuk itu Saya perlu Membuat Ellipse dulu Nah Ini Oke Saya lupa dikit Ini Garis bantunya Ya sama Jadi sebenarnya Ellipse itu Sebenarnya juga awalnya Dia dari Lingkaran Yang dimiringkan Nah Seperti ini Nah Ini Kelebihan Kalau kita Memahami Tentang Garis konstruktif Tadi Atau teknik garis konstruktif Kita bisa Memiring-miringkan Lingkaran sesuai Dengan kebutuhan kita Misalnya disini Kita akan Membuat kerucut Misalnya Nah Tinggal kita Sesuaikan aja Nah Ini Ini baru kerucut Nanti bisa juga Dikembangkan Jadi tabung Misalnya Nah Tinggal diluruskan Nah Jadi Jadi itulah Kelebihan Teknik yang keempat Ini Kalau saya sering Menggunakan teknik keempat Karena dengan teknik keempat Ini saya bisa Memodifikasi Atau Atau Mengubah Sesuai dengan Keinginan